Salam Bocah Dureen Oke teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya Salam Bocah Dureen Oke di video kali ini saya akan mencoba membahas Hal apa saja sih yang bisa membedakan harga bibit durian Kalau jenis kan sudah pasti membedakan harga Selanjutnya tinggi pasti juga membedakan harga Tapi ada yang lebih spesifik Kenapa hal ini bisa membedakan harga bibit durian Apakah saja itu? Oke simak terus videonya ya Nah ini dia saya akan menyebutkan 3 hal yang membuat bibit durian Itu berbeda harganya Yang pertama adalah polybag Nah ini dia Yang membedakan harga yang pertama adalah polybag Nah bisa dilihat Ini ada 3 bibit durian Dimana ukuran polybagnya berbeda antara satu dengan yang lainnya Yang ini polybag ukuran 45 Yang ini polybag ukuran 35 Dan yang ini polybag ukuran 25 Nah ketiganya ini memiliki nilai yang berbeda dengan harga jualnya Kenapa? Karena ukuran polybag menentukan batangnya Ya jadi ketika polybag lebih besar batangnya akan semakin besar Itulah kenapa polybag menjadi salah satu hal yang akan membedakan harga bibit durian Semakin besar polybag maka kos yang kita keluarkan akan semakin besar Itu yang pertama ya Yang kedua adalah kerindangan Kerindangan pohon atau batang adalah faktor yang kedua yang akan membedakan harga jual Bisa dilihat ini pohon yang polybag ukuran 45 Nah batangnya atau kerindangannya seperti ini bisa dilihat dari ujung ke bawah ya Batangnya sudah cukup banyak Dan lumayan rindang atau rimbun ya Nah ini pohon yang pertama Nah pohon yang kedua bisa dilihat Nah ini rindangnya seperti ini Cabangnya kalau yang tadi lebih tegak lurus ke atas Kalau yang ini lebih ke pinggir Dan ini cabangnya atau rindangnya seperti ini Dari ujung sampai ke bawah Seperti ini Bisa dicek Pasti berbeda kan dengan yang pertama tadi Bisa dicek seperti itu Nah ini dan ini yang ketiga Yang ketiga pohonnya seperti ini Nah ini cabangnya seperti ini Tegak lurus ke atas Dan ini cabangnya bisa kelihatan dari ketiga Yang ini adalah yang paling sedikit cabangnya Dan belum rindang atau rimbun Maka dari itu harganya akan berbeda antara ketiga jenis ini Dan hal yang ketiga yaitu adalah Kegantengan Seperti motobo caduren bahwasannya Kegantengan itu menentukan harga jual Bisa dilihat dari ketiga pohon ini Gantengnya berbeda Ganteng itu sebenarnya istilah sih Kalau kerennya Keindahan Fungsi untuk nanti keberbuahnya Bisa dilihat Yang ini gantengnya seperti ini Yang ini seperti ini Dilihat Dicek Gantengnya Dan yang ini gantengnya seperti ini Jadi kalau ada pertanyaan dari ketiga pohon ini Yang mana yang paling ganteng Jawabannya Ya terserah yang mau beli Pokoknya yang membedakan harga itu Yang pertama ukuran polybag Yang kedua ranting Dan yang ketiga Kegantengan bibitnya Itulah penjelasan dari saya Kenapa harga bibit bisa berbeda-beda Padahal tingginya sama Jadi jangan terpaku kepada tinggi Oke cukup sekian Salam bocah Dure Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me this kind of fake to you now